Warga Tasikmalaya kini kembali dihebohkan dengan adanya penyebaran video pornografis seorang siswi, sekolah menengah pertama tersebar di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban beserta orang tuanya melapor ke Polres Tasikmalaya Kota pada Rabu pagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendatangi korban beserta orang tuanya melapor ke Polres Tasikmalaya Kota pada Rabu pagi terkait kasus video porno oknum pelajar durasi 17 detik yang tersebar luas di beberapa media sosial yang memperlihatkan kemaluannya. Ketua KPID Kabupaten Tasikmalaya Atori Nanto menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan dari orang tua korban yang merupakan warga asal Tasik Utara jika adegan tasenonoh anaknya tersebar luas di media sosial. Video korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini diduga disebarluaskan oleh pacarnya sendiri. Terduga pelaku penyebaran sekaligus pacar dari korban ini merupakan orang dewasa yang berusia 25 tahun. Terduga pelaku dan korban berpacaran kurang lebih 1 tahun. Keduanya masih berada dalam satu kampung. Penyebab penyebaran video porno tersebut diduga adanya kesalahpahaman antar hubungan keduanya sehingga terduga pelaku kesal dan menyebarluaskan video asosila tersebut melalui media sosial Facebook dan status WhatsApp. Atau menuturkan slide video yang tersebar di media sosial tersebut direkam langsung oleh terduga pelaku tanpa semengetahuan korban saat keduanya melakukan komunikasi berupa video call. Pelaku juga mengancam korban akan menganiaya dalam percakapan WhatsApp. Yang pertama bahwa dua hari yang lalu kami menerima pengaduan dari salah satu orang tua anak dari wilayah Tasik Utara menyampaikan bahwa video tidak senonoh anaknya disebarkan oleh diduga pacarnya. Kemudian kita melakukan investigasi ada pendalaman bahwa ternyata betul ada video yang memang telah disebarkan melalui media WhatsApp dan media Facebook. Kemudian dari situ kami coba tindak lanjuti setelah kami menemukan bukti-bukti yang cukup dan hari ini kami menampingi keluarga korban untuk melaporkan ke pores kota Tasik Malaya. Korban dengan pelaku ini diduga dia berhubungan atau pacaran selama kurang lebih satu tahun. Dia ini bertetangga, satu kampung, tetapi memang ada rentan usia yang memang cukup lebar. Karena perempuan usianya masih usia 16 tahun, sementara terduga yang menyebarkan video ini usianya sudah sangat dewasa. Atau menambahkan pihaknya akan melakukan pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban karena saat ini kondisi psikisnya cukup tertekan, akibat video porno tersebut disebaluaskan hingga ke teman-teman sekolah korban. Rifki Saebani, Radar TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!